Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu topik di pelajaran IPA atau Fisika. Nah, tukul ikon 2 Ibu 13 ini sebenarnya diajatkan di kelas 9, lalu nanti di dalam di kelas 15 mengenai listrik. Kita lihat langsung ya, kuat arus yang melewati hambatan 5 Ohm. Jadi, mau menghitung kuat arus di sini. Nah, di sini ya yang 5 Ohm. Di sini berapa ini kuat arusnya? Tentukanlah kuat arus yang melewati hambatan 5 Ohm. Oke, kita buat dulu catatannya ya. Nah, catatan yang pertama begini. Tentu saja kita harus menghitung hambatan penggantinya. Nah, hambatan pengganti itu kasusnya ini ada seri dan paralel. Nah, untuk yang seri, seri itu tetanggaan. Jadi, gambarnya itu yang sebelahan. Ini misalnya R1, di sini R2 kasih namanya ya. Kalau paralel itu buka cabang. Nah, gitu. Kurang bagus ya. Nah, jadi kalau seri itu ya, yang ini rusak, misalnya putus. Yang ini nggak bisa. Nggak kebagian seterumnya. Kalau yang ini gimana? Yang satu rusak nih. Masih bisa lewat bawah. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bisa nyala. Gitu ya. Nah, untuk yang ini. Ya, untuk hambatan itu R. Serinya. Di jumlah. Nah, kalau yang ini, ngajiannya harus satu per. Satu per. Eh, satu. Ini P itu paralel ya. Satu per L2. Jadi, ini seperti samakan penyebut. Nah, gitu. Yang pertama, catatannya begitu dulu. Ya, ini untuk hambatan. Kita kencangkan dulu ya. Yang ini ya. Nah, kita bisa nyalaian yang ini dulu nih. Nah, ini tuh paralel. Paralel itu ngajiannya satu per. Satu per R paralel. Satu per lima. Tambah satu per dua puluh. Samakan penyebut. Dua puluh. Dua puluh. Ini satu. Ini berarti kali empat. Oke. Nah, sampai sini. Berarti satu per R paralel. Lima per dua puluh. Dibalik. Dua puluh per lima. Kalau gitu empat ohm. Nah, yang ini empat ohm nih. Nah, ini segini empat ohm. Lalu dengan sebelahnya. Oh, itu berarti kan tetanggaan. Kalau gitu, semuanya itu jadi seri. Nah, serinya jumlah. Berarti enam. Enam nih. Tambah yang ini. Empat. Berarti sepuluh ohm. Nah, ini beres. Ini beres. Nah, sekarang. Jangan lupa kita menghitung I total. Jadi, jumlah itu VIR. Nah, gitu. V-nya itu tegangan. Satuannya volt. I-nya kuat halus. Satuannya ampere. L-nya hambatan. Hambatan satuannya ohm. Ohm bisa gini boleh. Ohm juga boleh. Nah, sekarang. Bikuti kita hitung nih. V. Sebenarnya I kali L. V-nya 8. I-nya. Gak tahu. R-nya 10. Oke. Kalau gitu dapat nih. I-nya. 8 bagi 10. Nomor 8. Ampe. Temu. Nah, sekarang gini. Kita mesti ingat yang ini. Kalau seri ya I-nya sama. Jadi, saya ingat ini. Seri. Nah, tuh. Jadi I-nya itu sama. Jadi, I-1. I di sini. Sama dengan I-2. Sama dengan I seri. I semuanya. Kalau parah-parahnya I-nya gak sama. Jadi, dia itu pecah-pecah. Jadi, I-nya sama dengan I-1. U tambah I-2. Jadi, sampai sini dia ke atas. Ke bawah beda. Gitu. Ya. Nah, lalu. Itu kalau yang. Seri. Untuk. I. Gitu ya. Nah, kalau. V-nya bagaimana V-nya. Kalau V-nya itu. Ingat. Saya ingatinnya. V-nya yang sama. Paralel. Biar ingat. Paralel itu. V-nya yang sama. V sama. Jadi. V semua. Sama. Sama V yang di atas. Sambil V yang di bawah. Kalau seri gimana? Kalau seri aneh ya. Malah pecah-pecah. V-1. Tambah V-2. Jadi, V-1 tambah V-2. Yang mesti. Kita cari dahulu. Itu adalah. Yang samanya. Nah, ini. Jadi, kalau seri itu. Kerjanya I dulu. Kalau paralel. V dulu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi maksudnya gini. Sampai sini nih. Luar arus. I-nya. I-nya 0,8. Nah, sampai sini 0,8. Nah, berarti di sini ini 0,8. Kalau ditanya. Tapi kalau ditanya. Nah, sekarang pecah nih. Buka cabang. Buka cabang ke atas. Dan ke bawah. Wah, ini kan paralel. Kalau paralel itu V-nya yang sama. Hitung dulu. V paralel yang I-nya dikali R-nya. I-nya I semua. I semua yang sebelum pecah. Nah, ini 0,8. 0,8. R paralel. Nah, ini 4. 3,2 volt. Nah, sampai sini artinya ya. Di atas itu 3,2 volt. Di bawah juga 3,2 volt. Nah, sekarang yang ditanyakan yang 5 ohm. Nah, di sini 5 ohm. Lalu 3,2 volt. Berarti I-nya itu V dibagi N. V-nya 3,2 dibagi 5. Nah, ini kalau dihitung. Itu jadi 0,64 ampere. Nah, jadi untuk soal ini. Ditanyai di sini. 0,64 ampere. Oke, bisa ya? Terima kasih telah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update pelajaran setiap hari-nya. Semoga masih semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!